Menanggapi Bupati Sarolangun yang menyangkal daerah Sarolangun disebut sebagai daerah rawan penyelenggaraan pilkada, Bawaslu Sarolangun mengkritik Bupati kurang cermat dan tidak pegang data. Menanggapi Cendra yang membantah keras daerah Sarolangun disebut sebagai daerah rawan penyelenggaraan pemilu, Bawaslu merangin angkat bicara dan mengkritik pedas statement Cendra kepada awak media. Menurut Ketua Bawaslu Sarolangun, Edi Martono, Cendra kurang cermat dan dinilai tidak memegang data. Bahkan menurut Edi, Cendra terkesan tidak terima dengan fakta yang ada, dengan menyebut Sarolangun daerah aman tanpa mengamati persoalan yang selalu terjadi saat pilkada. Pasalnya dijelaskan Edi, kerawanan pelaksanaan pilkada di Sarolangun berdasarkan instrumen lima lembaga yang mengisi dan dilaporkan ke Bawaslu RI. Dan Bawaslu RI yang menyimpulkan bahwa Kabupaten Sarolangun merupakan nomor 4 tingkat kerawanan penyelenggaraan pemilu secara nasional. Ya, kami membantah statement Bapak Bupati yang kemarin mengatakan pendek kerawanan pemilu di Kabupaten Sarolangun itu bicara bahwa itu tidak sesuai dengan data. Seharusnya Bupati itu dibercermat untuk melihat kejadian-kejadian yang lalu yang selama ini mungkin tidak terlihat atau tidak mengetahui sesuai dengan data. Maka pada hari ini Bawaslu Kabupaten Sarolangun melihat dan memperhatikan seluruh kejadian-kejadian yang lalu sesuai dengan data-data yang dia baru.